SCP-953 adalah seekor rubah merah perempuan Tulang belakangnya terbagi menjadi sembilan ekor yang berbeda SCP-953 dapat merubah dirinya sendiri Serta memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran manusia SCP-953 sangatlah berbahaya Dan sangat menyukai untuk menyiksa mangsanya SCP-953 harus ditahan di dalam sel penahanan tipe 4 di situs 17 Pengiriman makanan atau barang-barang lainnya akan dilakukan oleh robot secara otomatis Personel dilarang untuk mendekati SCP-953 Pemindahan harus dilakukan setidaknya di bawah pengawasan oleh 6 personel bersenjata Dan lorong tersebut harus disejajarkan dengan kandang anjing terbuka untuk SCP-953 SCP-953 bukanlah kitsune, melainkan kumiho Tolong identifikasikan dirinya sebagai tersebut Mis-identifikasi terhadap spesiesnya akan berakhir dengan kasar oleh SCP-953 Semua staff harus mengikuti semua petunjuk yang ada ketika berinteraksi dengannya Mengesampingkan seberapa aneh atau semaunya saja kelihatannya Sampai saat ini, SCP-953 telah kabur dan ditangkap kembali sebanyak 6 kali Menghasilkan kematian para agen SCP Tahun setelah upaya kabur ke-6nya, SCP-953 muncul di suatu acara di Pittsburgh Dan membunuh sekitar 20 orang termasuk staff maupun pengunjung acara Acara tersebut adalah perkumpulan untuk para furry dan orang-orang yang suka terhadap hal tersebut Saat ditemukan, SCP-953 ditemukan lersu dan rengsa Dan bahkan tidak melawan balik ketika ditangkap Siapapun yang memiliki ketertarikan terhadap komunitas furry atau otaku harus dipindahkan ke proyek lain Kematian seperti agen Gallagher harus dihindari dengan cara apapun